Secara, ya masih pakai bahan bakar, apa namanya, fosil misalnya. Atau sekarang bisa dengan bahan bakar yang lebih baik, dengan geotermal. Sebenarnya itu bisa dibersihkan lah artinya. Dengan tidak usah bawa. Karena kita, Pak, bayangin, pembangunan bersih itu kita bisa dilakukan karena sumber daya kita punya, Pak. Misalnya gas kita punya, Pak, bersih. Geotermal, kita punya 120 gunung. Dan punya vulkano dan sebagainya itu juga sangat berpotensi. Bahkan geotermal itu membangunan bersih yang terbesar di Indonesia. Terdunia, setelah New Zealand dan Indonesia. Jadi itu memang ada. Kejaan-kejaan, ya kiraan daerah tropis, energi kita bisa dari sini, matahari, dari macam-macam. Jadi tidak selalu bahwa konotasi bahwa negara miskin itu harus membangun dengan pembangunan kotor, Pak. Oh, iya. Cuman ini saya tertarik. Maaf, Pak. Tertarik dengan masalah desentralisasi kekuasaan. Itu kan teorinya atau harapan dulu. Dengan adanya desentralisasi kekuasaan, maka pembangunan akan makin tersebar, investasi pun juga akan makin tersebar. Betul. Tapi yang terjadi kok malah tetap, terutama sektor swasta. Ini malah justru banyak yang meninggalkan daerah, karena desentralisasi kekuasaan ini telah melahirkan penguasa-penguasa atau raja-raja kecil di daerah yang ternyata jauh lebih sadis terhadap para investor gitu, Pak. Terutama investor yang datang dari luar, baik itu dari luar daerah ataupun dari luar negeri. Akibatnya orang nggak mau investasi ke daerah-daerah. Bahkan banyak penguasa daerah, setelah desentralisasi, mereka tidak berani ekspansi di kampungnya sendiri. Mereka lari ke Jakarta, ke Suwabaya, ke Semarang. Karena ternyata penguasa-penguasa baru ini, karena biaya politik yang sangat mahal, jadi lebih sadis gitu, Pak. Ini bagaimana ya? Kalau saya sih melihatnya tidak begitu, Pak. Kalau saya melihatnya positif. Kenapa positif? Karena ada juga kesalahan-kesalahan pemerintah pusat, kalau menurut saya, Pak. Bahwa masih budget, masih banyak dipegang pusat juga, ya. Terus kemudian kalau di daerah, sebenarnya kan terlalu memang betul putra daerah didepankan. Daripada harusnya kan yang sangat profesional. Memang membutuhkan waktu, Pak, dalam proses itu. Misalnya desentralisasi di Brazil kan 10-15 tahun, Pak. Sampai betul-betul. Kita kan baru hampir 10 tahun lah. Kita masih belajar. Tapi kalau menurut saya ini ada kesempatan yang besar, Pak. Kalau menurut saya. Bahwa desentralisasi itu ada akses, memang. Akses itu betul. Tetapi saya tidak melihat bahwa raja-raja kecil itu kan kelihatannya sekarang dalam waktu 5 tahun yang lalulah. Sekarang sudah mulai berubah, Pak. Mereka sudah harus ada accountable. Kan dari accountable, dari DPR-nya, mereka dikritik sama masyarakatnya. Kan banyak yang Bupati kemudian dirong-rong oleh... Lekser. Lekser. Tapi itu biar. Saya kira menurut saya, toh banyak juga, Pak, Bupati yang merasa ingin membangun bersih, Pak, sekarang. Justru itu menarik. Sekarang tuh Bupati banyak yang mencari pembangunan bersih dengan jalan. Misalnya, oke, saya tidak akan terbang hutannya dan saya akan jual karbonnya. Nah, dengan demikian dia sudah ada low carbon development istilahnya. Mereka sudah bisa melihat bahwa kalau hutannya ada, dia jual oksigennya ke luar negeri. Nah, sistem ini sekarang jauh lebih besar, Pak. Carbon trading itu, Pak. Ya, carbon trading. Jadi, keuntungannya jauh lebih besar daripada merebang hutan. Merebang hutan itu, Pak, per hektarnya itu cuma 50 kibik sampai 100 kibik, Pak. Kalau diuangkan itu kecil, Pak. Tapi kalau itu bertahun-tahun menjadi ini akan menjadi karbon yang sangat, ini, per, sekarang per ton itu bisa 10 dolar sampai 15 dolar. Nah, sekarang 1 hektar kan bisa 200 ton per tahun, Pak. Jadi, bisa bayangkan kalau 200 kali 10, sudah 2.000 dolar per hektar. Kalau punya hutan 200.000 hektar, 200.000 kali, berapa kali? 20.000. Ya, tapi sekarang juga banyak juga orang-orang, terutama pengusaha yang lumayan besar sampai besar sekali. Itu secara sengaja mengkonservasikan atau membabat hutan untuk diganti dengan tanaman produktif lainnya. Terutama dalam hal ini adalah kelapa sawit. Yang produknya itu bisa dijual dengan harga cukup mahal, bahkan sangat mahal ke pasar internasional. Apa ingat, kita ingat cengkeh, kita ingat jangan ini. Nanti memang kita tuh selalu latah hari semua, latah semua. Nanti ingat Brazil sekarang sedang menampak. Kolombia sudah besar sekali. Apa itu? Kelapa sawit? Kelapa sawit. Kita, tanah kita, Pak, seperlima dari Brazil. Kalau Brazil nanti dari soybean, itu beralih ke kelapa sawit, banyak sekali yang beralih ke kelapa sawit, kita dihancur, Pak. Jadi nanti kita kayak cengkeh itu semua di tebang-tebang lagi. Ini kan jadi mudarat lah istilahnya, bukan manfaat, Pak. Jadi pembangunan itu tidak boleh sama. Kalau daerah situ misalnya kelapa sawit, daerah sini jangan kelapa sawit lagi, dong. Nah nanti kan ya tadi timbul akses bahwa ini kan penggundulan hutannya, jadi istilahnya dalam bahasa ilmiahnya tragedy of common. Jadi semua orang merasa bahwa, ah, kan karena saya tidak mungkin. Tapi kalau setiap orang karena saya tidak mungkin, karena saya tidak mungkin, semuanya mungkin, gitu ya. Oh iya. Itu yang tragedy of common. Jadi akhirnya apa yang terjadi bahwa semua menggunduli hutan, hutan Citarum itu sudah tidak ada lagi di darah hulunya, ya sudah banjir lah. Iya, ini kasus Citarum itu mengerikan, kasus pengawan Solo juga tidak akan mengerikan, Pak ya. Mualah, ya. Padahal ini kan sungai-sungai besar di daerah yang sangat padat, yang memiliki potensi ekonomi demikian besar bagi kepentingan nasional. Iya. Tapi justru sekarang mengalami nasib seperti itu. Di Sumatera juga sungai Mahakam kalau tidak salah, Pak ya. Sumatera itu sungai ini, Pak, sungai Kampal. Ah, Sumia. Itu yang sangat ingin juga sungai Siak. Siak, iya. Di Kalimantan, Mahakam, Pak, itu memang juga Pak sekarang sudah mulai banjir. Iya, sudah mulai kawat itu. Dan kok saya nggak melihat adanya semacam kesadaran lingkungan dari penduduk atau pembeda setempat. Karena setiap kali ada musibah, misalnya banjir atas tanah longsor, tidak ada satupun pejabat setempat, Pak. Yang mau mengakui bahwa ini adalah akibat dari kerusakan lingkungan. Dia selalu menyalahkan pihak-pihak lain. Tapi di luar nih, Pak. Pihaknya yang paling senang disalahkan itu hujan. Iya. Tuhan yang disalahkan. Tuhan yang disalahkan itu. Karena hujan banyak nih. Padahal itu kan setiap tahun, Pak. Iya, setiap tahun. Dan curahnya itu-itu aja. Jadi kan, istilahnya kan gini, Pak. Kolektif memori kita sangat pendek. Jadi, karena kolektif memori dari bangsa kita ini selalu pendek. Jadi, segini-gini kalau sudah lewat daripada banjir, ya sudah. Dan kadang, wah ya, memang kita sudah pasrah lah. Tapi tidak bisa itu. Karena itu kan memang pejabat-pejabat yang menggunduli hutan itu harus dia, harus dibawa di syarat ke pengadilan itu. Iya, karena ketika ketahuan biasanya pejabat-pejabat itu tidak pernah mengaku. Bukan yang dia bilang, menggunduli hutan itu temannya, teman-teman, kenalan, dia sudah terlibat. Ya, tapi kalau saya TV-nya rusak juga gimana? Kalau kena banjir, TV saya rusak, mobil saya rusak, saya nggak nyalahin siapa. Dan ini yang jadi masalah juga kan banyak pejabat-pejabat di daerah ini pada umumnya. Tinggal di daerahnya itu sendirian. Keluarganya ada di Jakarta, Pak. Atau di Surabaya, atau di Medan. Kalau di Sumatera, kan begitu. Banyakan juga di Jakarta, Pak. Banyakan di Jakarta mereka, hampir sepanjang waktunya tinggal di sini. Ini kan sangat mengerikan, apa nggak perlu dibuat peraturan khusus gitu. Bahwa pemerintah, orang-orang daerah, pejabat daerah itu harus tinggal di daerah masing-masing. Artinya supaya mereka punya kesadaran, jadi kalau ada pencana di daerah ini mereka ikut merasakan. Betul, ya. Dan itu memang saya kira the governance ya. Jadi bagaimana, ya bukan kriteria lah DPRD, pada waktu selesai, setiap tahun kan direview oleh DPRD. Itu yang harus ada kriteria-kriteria semacam itu, Pak. Saya setuju tuh. Bahwa Pemda itu harus direview setiap tahun. Kayak pejabatnya kita kan performen base itu kan. Bagaimana performennya setiap tahun. Kalau Bupatinya tidak bagus ya. Begitu kan. Tapi kan sulit dihindari pada yang mengatakan karena sistem politik di Indonesia itu sangat mahal. Luar biasa mahalnya. Ya, betul, Pak. Kurang lebih sama dengan di Amerika. Bahkan lebih mahal lagi. Bahkan lebih mahal lagi. Sehingga mereka mau tidak mau, harus korupsi. Harus membabi buta dalam laksana pembangunan agar bisa balik modal. Nah, ini peran para aktivis lingkungan dalam hal ini bagaimana, Pak? Artinya, apakah para aktivis lingkungan ini sudah mempunyai rancangan untuk diusulkan kepada siapa? Para penguasa di Republik ini. Agar misalnya sistem politik ini dirubah. Ya, memang mau tidak mau, ya, dengan ada Undang-Undang Lingkungan Baru, Pak. Sebenarnya banyak kesempatan. Kita tidak melihat stick-nya, tapi carrot-nya lah. Bahwa dengan Undang-Undang Baru Lingkungan ini ada kemungkinan bahwa adanya payment for ecosystem services namanya. Jadi, menjual jasa lingkungan, Pak. Jadi, dengan bisa menjual jasa lingkungan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu, sebenarnya Bupati-Bupati bisa langsung ya nanti, dalam waktu dekat-dekat ini, bisa negosiasi dengan tetangganya. Misalnya, lah, Jakarta ini, Pak. Jakarta ini kan kaya, Pak. Dan setiap tahun kan banjir. Ya kan? Tapi kan Bogor dan sekitarnya, merasa tanahnya kan jadi kawasan tamah nasional, jadi penyangga dari kehidupan Jakarta istilahnya. Harusnya Bogor mendapat benefit. Ya, dengan misalnya membayarlah Bogor berapa persen, supaya menjaga sungai ciliwungnya itu bersih, kemudian airnya cukup, dan sebagainya. Dan itu, itu barangkali, apa, kenitraan antara Bupati-Bupati, antara Wali Kota dan Bupati, antara Provinsi, itu dimungkinkan, Pak, sekarang. Tapi sayangnya, Pak, kalau kita lihat Bogor, Pak, terutama Puncak, Pak, ya. Banyak sekali daerah-daerah hijau yang ditebang habis, dijadikan komplek-komplek villa. Dan gilanya lagi, komplek-komplek villa ini hanya ditinggali seminggu sekali, bahkan banyak yang cuma sebulan atau enam bulan sekali. Sementara dampak terhadap kerusakan lingkungannya itu luar biasa. Ini bagaimana? Kita kan begini, Pak, ingin kalau orang kan ingin menikmatinya itu, kan sebenarnya kita tidak menikmati tiap hari, Pak, lingkungan. Jadi, kadang-kadang mengapa kita harus punya rumah di sana, gitu ya? Kan itu egoisme kita, Pak. Padahal kan kalau mau itu, ya, kita datang ke hotel di sana, barangkali kalau ada satu hotel, dua hotel, itu kan lebih baik daripada setiap orang punya rumah di daerah puncak, gitu ya. Dan gilanya di daerah puncak itu kan orang sekali bangun villa itu bukan satu-dua, tapi satu komplek, Pak. Ya, tapi itulah kesalahan sebagai ini, kan harusnya government itu ya, bupati itu sebagai regulator, ya. Meregulate mana yang kira-kira akan berbahayakan daerah hilir. Daerah hilir itu adalah Jakarta, ya kan. PMD juga harus bilang dong, PMD Jakarta bilang bahwa, wah kami kan nanti akibatnya kepada kami, jadi kami ya terpaksa harus membayar itu, ya kan, harus membayar Bogor supaya tidak ada vila-vila lagi, supaya ditanami sebanyak-banyaknya, menjaga air, dan sebagainya. Itu loh. Jadi yang paling penting itu kerjasama antara ini, karena tidak mungkin lagi ya pemerintah pusat, Pak. Kalau pemerintah pusat, ini harus begini, harus begitu, ya. Gak didengar. Gak didengar. Menarik sekali yang ada papan. Oke, pemirsa di malapun Anda berada, sayang sekali kita harus berpisah hingga tahap ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam dialog development episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!